Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kesayangan Ustazah How are you today? I hope you'll find happy and healthy Hari ini kita akan belajar tematik Tema 2, Subtema 1, Pembelajaran keempat dan kelima Disimak baik-baik ya anak-anak Jika sebelumnya anak-anak sudah belajar mengenai sumber energi matahari, angin, dan air Maka hari ini kita akan belajar sumber energi yang membuat lampu bisa menyala Kira-kira apa ya? Ayo kita pelajari hari ini Hari ini kita akan belajar mengenai energi listrik Mengapa? Karena energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain Kita semua berhak mendapatkan energi listrik Nah, kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya Sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut Di video ini terdapat dua gambar Pada gambar A terdapat seorang anak yang tertidur di depan televisi yang masih menyala Laptop dan MP3 HP yang tidak dimatikan Sedangkan pada gambar B terdapat satu keluarga yang menonton televisi bersama-sama di luang keluarga Menurut anak-anak, dari dua gambar ini, manakah yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari? Yap, benar sekali Gambar B merupakan salah satu contoh yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Dari gambar B, kita mengetahui bahwa kita berhak menyalakan televisi dengan tetap menjalankan kewajiban kita untuk menghemat listrik Dengan cara apa? Dengan cara kita menonton televisi bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga Untuk menghemat penggunaannya ya anak-anak Lalu bagaimana dengan gambar A? Nah anak-anak, untuk gambar A ini tidak boleh dicontoh ya Karena kita tidak berhak menyalakan televisi ketika kita sedang tidur atau tidak ada yang menonton Anak-anak perlu diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik ya Bahwa sekedar mematikan lampu saat tidur dan menyalakan barang elektronik Hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya Hemat listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang Sekarang saatnya anak-anak menceritakan pengalaman menggunakan listrik di rumah Apakah anak-anak sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Jangan lupa dikerjakan dan dikirim ke Ustaz Ustazah ya Sebelumnya anak-anak telah berlatih untuk menikah lagu menganam jagung dengan nada dan tempo yang tepat kan? Nah, berbicara mengenai jagung Perlu anak-anak ketahui bahwa jagung merupakan salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian Selain itu, Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut Salah satunya adalah ikan Anak-anak tahu tidak sumber energi apa yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Tepat sekali, sumber energi matahari Panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan ikan sebelum dijual ke pasar Selanjutnya, Ustazah akan membacakan teks mengenai salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia Anak-anak dengarkan baik-baik ya Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya Salah satu contohnya adalah Banyuwangi Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah bagan si api-api Bahkan, hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia Baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara Sistem pengalengan sudah cukup maju Ditambah lagi, industri besar di Pelabuhan Muncar Banyuwangi terus berkembang Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten Yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja Buat dari nelayan, pekerja industri, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan Dari teks tersebut, kita mengetahui bahwa Adanya sumber daya alam yang melimpah dan dapat dikelola dengan baik Maka akan memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat Masyarakat berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut sebagai mata pencaharian Namun tetap berkewajiban untuk menjaga dan menggunakan sumber daya alam secara bijak Tidak boleh merusak ataupun mengeksploitasinya Alhamdulillahirrabbilalamin Selesai sudah pembelajaran kita hari ini Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat Selalu ingat pesan Ustaz-Ustazah ya anak-anak Don't forget to pray on time Don't forget to recite the Holy Quran Don't forget to obey your parents Let's study hard and take care Ustazah akhir ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton